Ya teman-teman ini sumpah ya ini gue bener-bener gak ngerti Sumpah gue bener-bener gak ngerti kita udah coba untuk berbagai macam cara Gue dan ya teman-teman gue yang biasa gue ajak buat main Gue udah mencoba berbagai macam cara Gue sampe gonta ganti race teman-teman nih sekarang gue lagi pake gold nih Gue pake gold gak bisa Gue pake cyborg gak bisa Gue pake skillnya pas full moon Skill nih lalu gue interact pas full moon Gak bisa juga teman-teman ya Gue gak ngerti gimana caranya Kalau misalkan kalian ada yang tau please Please share Please Gue bener-bener gak tau pak Gue bingung banget semua Oke anyway ya Di video kita kali ini kita akan ngebahas tentang god human teman-teman Gimana cara dapetinnya Sekaligus kita akan showcase juga teman-teman ya Tapi sumpah pak ini Ini baru kali ini gue blokset Gue bingung banget puzzlenya apa gitu Gimana cara bukanya gak ngerti gue Kataannya sih lebih gampang daripada yang curse dual katana Tapi ya tidak dong Tidak bisa dong Buktinya saja Kurs dual katana orang sudah pernah tau gitu kan Ini kita gak ada yang tau ini Ini dikit banget yang tau Ada sih beberapa yang udah awaken Cuman Pada gak mau ngasih tau pak Wah parah Sumpah Sumpah gue kesel banget Kalau kalian ada yang tau Atau kalian punya teori-teori tersendiri ya Tolong jangan teori-teori yang pake god chelis Pake god chelis Gue udah coba semua gak bisa Pake god chelis Pake kek chelis Lawan indra Lawan doking bersamaan Waktu lagi full moon Lawan indra Lawan doking Lawan Siapa lagi Soul reaper Pas lagi full moon Gak bisa juga guys Gak bisa guys Gak ada ya Gak bisa Kita udah coba Gue dan Siap Ali Dan Bang Mochan Udah udah nyoba pak Kita udah coba Dan gak bisa gitu kan Gue gak ngerti lagi Gimana caranya temen-temen ya Kita langsung aja temen-temen Ke videonya Tentang superhuman ya Let's go So ya temen-temen Oke Jadi Kita akan bahas tentang Gimana cara dapetinnya dulu temen-temen ya Gimana cara dapetin god speed Which is Very easy sih Menurut gue very easy sih Ya easy banget juga Enggak sebenernya cuman ya Ya bisa dibilang Jauh lebih easy Kalau dibandingkan yang Kurs dual katana temen-temen Jauh lebih easy sih Saya Kita langsung aja Dari mansion temen-temen Kita akan ketemu NPC Untuk awaken Superhuman kita Menjadi superhuman V2 Yaitu god human Temen-temen ya Dari mansion Kalian ikutin gue aja Oke Nah kalian langsung Ke belakang sini Kita langsung ke belakang sini Kita langsung ke belakang sini Dan di atasnya Temen-temen ya Di atas sini Nah disini tuh kayak ada pintu gitu Jadi ada pohon Lalu ada pintu tersembunyi disini ya Di belakang tadi tuh Yang tempat-tempat ini tuh Apa sih NPCnya apa sih namanya nih Masketeer Masketeer pirate temen-temen ya Jadi kalian langsung aja ke belakang sini Aduh jatuh Inilah kenapa gue Tidak suka pakai gepo gitu Kadang-kadang gepo itu Ngeselin Gue udah pake Udah pake light lagi Nah kita masuk aja ke dalam sini Temen-temen Lalu kalian ke bawah aja Dia kayak ada jalan ke bawah gitu Udah kalian turunnya ke bawah ya Turunnya ke bawah Nah ini dia NPCnya ya Kalian harus ngomong sama dia Namanya ancient monk Temen-temen ya Ah it seems you already know the style Ya temen-temen Ini dia temen-temen ya Kalian mau ngedapetin god human Kalian harus Nge-unlock Semua Fighting style yang V2 Temen-temen Yang kayak death step Lalu electric claw Lalu ada shark man karate Sama dragon talent Kalian harus unlock semua itu Dan kalian harus Udah naikin semua mastery itu Sampai 400 Itu minimal ya Kalau mau aman 450 Gue gak tau sih berapa sih Kayaknya 400 sih Jadi kalian Ya kalian tinggal Siapin itu semua Baru abis itu kalian bisa ngomong Sama NPC yang god human itu tadi Temen-temen ya Ini karena Karena gue udah evolve Jadi dia tulisannya kayak begitu Tapi kalau misalkan kalian belum evolve Kalian akan disuruh Mencari material dulu Temen-temen ya Jadi ini yang menurut gue Yang gak susah Gak susah-susah banget ya Kalian Cuman butuh cari material doang Gak perlu ada puzzle-puzzle Gak perlu ada Trial-trial Apalah Udah kalian cuma butuh material That's it men Dan material-material yang kalian butuhin Yaitu pertama Dragon scale Ya Yang kedua itu adalah Mystic droplet Yang ketiga itu adalah Fistail Lalu magma ore Temen-temen Jadi kalian butuh 4 Dragon scale Mystic Fistail Dan magma ore Temen-temen ya Dan gue akan kasih tau Dimana lokasi temen-temen Tenang aja Kalian buat yang kalian bilang Iya bang Nyari material doang Tapi kita gak tau dimana lokasinya Santuy cuy Santuy Gue kasih tau dimana lokasinya Santuy temen-temen ya Jadi Kita akan langsung mulai dari Dragon scale dulu temen-temen ya Dan untuk dragon scale Kalian perlu Ke tempat Hydra ya Pulau Hydra Tempatnya si Boa Hancock ya Kita langsung aja ke Pulaunya Boa Hancock Oke Oke temen-temen Kita udah sampai di Hydra Island Lalu kalian harus mencari NPC yang sesuai dengan Nama materialnya Yaitu dragon temen-temen Dragon scale ya Kalau yang di atas ini Tempat Boa Hancock Yang tempat kalian teleport Itu dia Belum ada yang namanya dragon Disini giant kan temen-temen Lalu di atas itu female Nah kalian mesti cari ke bawah cuy Yang ada dragon Dragon ya temen-temen Kita langsung Atas aja Ya gue harus syoke sedikit Gak apalah ya Gue harus syoke sedikit Kita langsung ke bawah aja Cari NPC yang namanya dragon Biasanya deket ada Kayak koloseum gitu sih Biasanya disitu ya Nah ini nih Kayak gini-gini nih Dragon Cloud Warrior Nah ini kalian bisa coy Kalian bisa bunuhin dia Untuk mendapatkan Yang namanya Dragon scale Temen-temen ya Moga-moga dapet Oh gak dapet Ya pokoknya kalian bunuhin dia aja nih Atau kalian bisa juga Ketempat yang dragon archer Dragon archer juga bisa temen-temen ya Jadi pokoknya yang depan-depan Namanya dragon Dragon Nah itu dia ngedrop Dragon scale temen-temen ya Dan dia Ya emang agak susah dapet ya Karena dia Ya sekali lagi Dia rare material gitu kan Emang agak susah Temen-temen dapetinnya Jadi kalau kalian bilang Enggak bang aku lawan disitu Enggak dapet dapet bang Ya karena emang susah temen-temen ya Kalian lakuin aja terus Gue yakin pasti dapet kok Waktu Soalnya kemaren gue Pas di live streaming kan Gue pengen dapetin dragon scale juga Karena gue pengen unlock God human Ya dapet disini temen-temen ya Kalian tinggal pukul-pukulin aja Disini kalau gak di atas ada Yang archer tuh Dragon archer Dragon archer lebih gampang sih Menurut gue sih daripada yang ini Yang ini juga bisa Kalian tinggal pukulin gini aja Dia lebih gampang sih menurut gue sih Lebih enak karena dia Jaraknya deket Liat gak Jaraknya deket Kalau itu tuh jaraknya jauh-jauh gitu Gue kesel banget anjir Tapi ya terserah kalian sih Terserah kalian Disini juga kalian bisa pake logia kok Sama aja Ya kayak gitu Oke kita langsung ke Material yang selanjutnya Yaitu adalah Fistail Fistail ya Fistail Kita langsung aja Fistail Kalau untuk Fistail Itu kita butuh ke tempat yang namanya Balik lagi pak Ke mansion Oke balik ke mansion lagi Balik ke turtle island lagi Oke let's go Oke Nah untuk material selanjutnya Fistail ya Kalian tinggal ke mansion Lalu ya sesuai Sesuai lagi dengan Namanya Fistail Dimana kalian ya Udah gampang Kalian tinggal bunuh Yang namanya Apa Fishman Nah kalian bunuh Fishman nih Fishman Kalau yang gampang menurut gue yang ini sih Jangan yang ini ya Yang Jangan yang pake Pedangnya si Arlong Karena kalau pake pedang Arlong Kalian masih bisa kena damage gitu kan Kalau yang ini gak nih Fishman Captain gak Kalian bisa langsung Ngelonai Fishman Captain Gampang temen-temen ya Kalian M1nya disini coy Itu Dapet Fistail Baru gue ngomongin Dapet Fistail tuh temen-temen ya Kalian tinggal bunuhnya Fishman Dia dapet Fishman Udah that's it Kalian kumpulin itu 20 Oke 20 Tadi kalau untuk Dragon Scale Kalian kumpulin 10 10 Dragon Scale 20 Fistail Lalu untuk Material selanjutnya Yaitu Mystic Droplet Sama Magma Ore Itu kita mesti Pindah World temen-temen Ini kan World ketiga ya Kita mesti pindah World Mesti pindah ke World yang kedua Temen-temen ya Jadi kita langsung aja Pindah ke World yang kedua Let's go Oke temen-temen Untuk material selanjutnya Yaitu Si ini ya Mystic Droplet Temen-temen ya Mystic Droplet Dan ini kalian bisa dapet Di Tempatnya si Kaido Jadi ini di Second Sea Yang disamping Hot and Cold Tau kan ya Lalu kalian tinggal Kesini aja Oke Tinggal kesini Tinggal naik ya Lawan di atas Ada kayak water-water gitu Cuy Lama gue pake ini aja lah Nah The best emang cepet banget Anjir pake gituan Nah kalian tinggal lawan Yang water-water yang disini coy Nah ini nih Kalian tinggal lawan Yang kayak beginian temen-temen ya Nanti kalian akan Mendapatkan yang namanya Water Droplet Tapi gue gak tau sih Apakah yang di bawah bisa juga Yang Sea Soldier Kalau yang Sea Soldier bisa Ya yaudah Kalian yang di bawah aja Karena lebih gampang itu Yang itu kalian bisa pukul Pake Logia ya temen-temen Kalau ini kan kalian Mau Logia sekalipun Dia tetep bisa pukul kalian Dia pake haki soalnya pak Tuh Jadi kalian tetep bisa dipukul Sama dia temen-temen ya Kalau yang di bawah bisa Mending kalian di bawah Karena yang di bawah lebih gampang gitu kan Oke Kita ke material selanjutnya Yang di Second Sea juga Yaitu adalah Magma Ore Temen-temen ya Magma Ore ini gampang banget Kalian pasti udah tau lah ya Sesuai namanya magmanya Kalian tinggal ke tempat Yang ada magma-magmanya Temen-temen ya Yaitu Hot and Cold Yang ada di sebelah sana Kayaknya Nah itu tuh Hot and Cold temen-temen Ya ini nih Hot and Cold Kalian tinggal Ke NPC yang Ada tulisan-tulisan magmanya Ya Yaudah tinggal kalian bunuh aja Untuk dapetin Magma Ore nya Oke Ya ini dia Magma-magma temen-temen ya Kalau yang di tempat ini Kayaknya semuanya bisa deh Pokoknya gak ada tulisan magmanya aja Temen-temen ya Sebenernya gampang sih Kalian kalau mau dapetin item Itu lihat dari namanya aja gitu kan Mystic tadi kan Ini kan bentuknya kayak air ya Ya kan droplet Droplet tuh kan air kan Yang apa sih Kayak tetesan-tetesan air Nah yaudah kalian lawannya tadi Yang water-water itu loh Terus kalau magma ore Yaudah kalian tinggal lawan yang Ini coba Tinggal lawan ini aja nih Oh iya by the way Untuk yang mystic droplet tuh Kalian butuh 10 ya Kalian butuh 10 mystic droplet Dan kalau magma ore nya Saya inget gue sih Kalian butuh 20 Saya inget gue ya Vistail nya 20 Dragon scale 10 Jadi ini 10 Ini 10 20 20 Ya kayak gitu temen-temen ya Ya tinggal kalian tinggal Kumpulin aja Kalau udah kumpulin yaudah Kalian tinggal ngomong lagi Balik lagi ke NPC yang ada di Di third sea temen-temen Emang Emang rada Bolak-balik sih Tapi ya Sudahlah ya Gapapa Demi untuk god human Kita langsung aja Ke showcase nya yuk Let's go Nah itu dia Cara untuk Dapetin materialnya ya Kalau kalian dapet materialnya Ya yaudah Kalian tinggal balik lagi Ke Si orang yang ada disini Tinggal balik Tinggal ngomong lagi Udah Kalian akan mendapatkan Super human V2 Atau god human Temen-temen ya Dan sekali lagi inget ya Syarat-syaratnya Kalian mesti Semua Semua mastery Semua mastery Fighting style itu Di atas 400 Temen-temen ya Semua Oke semua Gue gak bilang Harus yang mana yang mana Semua Naikinnya semua cuy ya Dead step Sharkman karate Terus dragon talent Semuanya kalian mesti Naikin sampai 400 Termasuk Super human Temen-temen Super human juga kalian Mesti 400 Lebih aman sebenernya 450 sih Kalau kalian mau lebih aman Semuanya 450 itu udah lebih aman sih Lalu Kalau udah yaudah Kalian tinggal kesini Dan siapin duit juga Siapin duit Oke jangan lupa Siapin duit Siapin fragment Siapin duit dan siapin fragment Oke Yaitu 5 juta temen-temen ya 5 juta belly Sama kalian harus Ngomongin 5000 fragment Udah Kalau kalian udah punya itu Dan udah punya materialnya Dan semua siaratnya Udah terpenuhi Yaitu semua fighting style 400 temen-temen ya Duit udah ada Fragment udah ada Material udah ada Yaudah kalian tinggal ngomong ke dia Udah Langsung evolusi Kalian langsung mendapatkan God Human Temen-temen Dan ini Dan ini menurut gue GG Gaming Pak God Human Sangat GG Gaming Temen-temen Sangat worth it ya Jadi untuk cara-cara dapetin God Human Kalian udah tau Sekarang kita langsung showcase Temen-temen ya Jadi God Human ini Seperti yang kalian tau Ini tuh evolusi dari Super Human ya Jadi emang gerakannya Mirip Pake banget sih Mirip pake banget Tapi damagenya pak Beda gila Jadi untuk serangan biasa Kayak gini temen-temen ya M1nya kayak begitu Kalian bisa liat Enak banget pak Makanya gue bisa sampe 600 Dengan cepet Karena ya bisa di AFK Bisa di AFK Kalian tinggal diem aja Udah begini Udah that's it men Kalian pake logia Kalian diem doang udah begini Tinggal auto klik doang Tapi ya sesekali Mesti di cek juga sih Karena dia kadang-kadang Suka mental ke belakang Kadang-kadang Musuhnya ngespawn yang gak disini Jadi kalian mesti Agak-agak cek juga Temen-temen ya So ya Untuk pukulannya kayak gitu Gue gak ngerti kenapa Kayak ada rainbow-rainbownya gitu Kalau kalian pukul Kalau kalian perhatikan tuh Dia kayak ada rainbow-rainbownya gitu Gue gak ngerti juga Anjur Oke kita ke skill pertama Soaring Beast ya temen-temen Ini kalo kalian tahan di kayak gini Jadi ini Sumpah ini mirip banget Kayak superhuman Kalo kalian udah punya superhuman Kalian pasti udah tau Kayak begini temen-temen ya Mirip banget kan Mirip Mirip banget pak Semua skillnya hampir mirip Sama superhuman Cuman lebih mantep Lebih GG Dan ya efeknya lebih mantep aja Udah that's it men Kita liat damage-nya berapa Kita liat Berapa tuh 4000 ya 4000 pak GG gaming gak Eh mana so Ilang kah Loh-loh-loh Loh-loh Mati anjir Mati Majin Ya Itu untuk Soaring Beast Temen-temen ya Dan itu jaraknya jauh banget pak Dari sini kayak bisa nih Coba Bisa gak ya Bisa sih kayaknya sih Kita coba Kita coba Kita tahan aja Nggak nyampe Ya jaraknya gak jauh-jauh banget Cuman ya lumayan lah Dari sini bisa lah ya Ini dari sini bisa nih Jadi ini Bagus banget dipake Untuk misalkan mau naik ke atas gitu kan Kayak gue nih Gue naikin ke atas Wah Tuh nyampe Ya Imagine lah Ini jauh banget ya Kalo naik ke atas dia jauh banget pak Sumpah Kalo dia lurus ke depan Dia gak begitu jauh Gue gak ngerti kenapa dah Kenapa ya Kalo dari sini jauh nih Sampai atasnya bisa nih Ini jaraknya jauh banget ya Bisa nih Tuh Imagine bisa lebih loh Tapi kalo lurus dia gak mau jauh gitu kan Gue gak ngerti kenapa dah Mungkin ini emang dikhususnya Untuk orang yang suka terbang-terbang gitu Mungkin Mungkin ya Mungkin Oke Kita langsung ke skill selanjutnya Itu adalah Heaven and Earth Temen-temen Eh by the way Yang Soring Beast Kalo gak ditahan dia kayak begini pak Sama aja sih Gak ada bedanya Gak ada bedanya Cuman dia lebih gak jauh aja Kalo misalkan kalian tahan Dia jadi jauh lebih jauh gitu doang temen-temen Ya nambahin range doang Oke Kita langsung aja Heaven and Earth Ya kayak begini Ini sama purchase pak Sama kayak di superhuman Nah kayak gitu Sama purchase Sama purchase Makanya gue bilang ini superhuman ini Apa ya Bener-bener Ya sama gitu Cuman beda efek doang Sama beda damage Tadi damagenya berapa tuh Lumayan sih Damagnya lumayan sih Kalo gak ditahan dia begini Tuh kalo gak ditahan dia kayak begitu Beda ya Kalo dia gak ditahan Dia tuh kayak Nonjok ke depan gitu cuy Cuman kalo misalkan ditahan Dia kayak meledak di sekitarnya Dan itu damagenya Beuh gitu kan Kalo misalkan gak ditahan Tadi damagenya berapa Cuman 3000 ya Tuh kayak gitu Kedepan tuh ya Dia nonjok ke depan gitu Dan yang Dia kayak projectile sih Mirip projectile Kita coba ya Apakah itu jarak jauh Gue belum pernah coba sih Yang Heaven and Earth ini Apakah dia jarak jauh Kalo misalkan gak ditahan Oke Jaraknya lumayan jauh Not bad Lumayan jauh temen-temen ya Not bad Not bad Not bad Oke Kalo misalkan ditahan Dia kayak superhuman yang biasa gitu Dia kayak meledak di sekitarnya Temen-temen ya Kita coba lagi Kalo ditahan jadi begini Dan dia meledak Boom Tuh ya Meledak kayak gitu Cuman lama pak Demeknya sakit sih 5000 sih Gila Demeknya sakit banget pak Udah sama Sama kayak skill dragon talon Yang ketiga tuh Kayak yang C-nya itu Yang meledak di bawahnya Itu Kayak gitu demeknya Cuman lama Coba kalo misalkan ditahan sebentar doang Bisa gak Bia Udah kok gak kena demek lah Gak kena Malah gak kena demek lah Kok bisa gitu Aneh banget loh Coba-coba Kita coba lagi Kita coba lagi Kita coba lagi Kita coba lagi Kita tahan sebentar aja Bam Bisa sih Bisa sih Tapi demeknya berkurang ya Demeknya cuma 4000 Kalo misalkan kalian tahan full Dia demeknya 5000 Jadi mendingnya ditahan full sih Kalo menurut gue sih Dan ya Bagus juga itu Buat nge-repel musuh Misalkan kalian lagi PvP gitu kan Nah itu bagus banget Buat nge-repel musuh tuh Oke Kita langsung ke skill selanjutnya Itu ada Six Realm Gun Temen-temen ya Ini ya Gue gak perlu kasih Ya ya kayak gitu Maju ke depan ya temen-temen Sama-sama teleport Tapi gak kena Imagine Gue gak ngerti Kenapa bisa gak kena Ini emang kadang-kadang skill Ya ini mirip banget Kayak superhuman lah ya Temen-temen ya Yang maju ke depan Kayak conquer gun Kayak conquer gun Kalo kalian tau Nah kayak gitu Kayak maju ke depan Lalu kalian akan nonjok Musuh kalian ya Ini juga sama Sama tuh kayak gitu Boom Cuman efeknya Buh gila Look at the damage 5000 pak 5000 bayangin ya Gila gak Ini gue pake Hightened Sencella Biar cepet Nah ini cooldown Nah kan gini Enak cooldownnya Disin lo Gila Suaranya kayak lagi Main Dragon Ball Anjir Kalo menurut gue Suaranya kayak lagi Main Dragon Ball Mati lo disini lo Kita pake lagi Kalo misalkan Dia gak ditahan kayak gini cuy Jadi cepet temen-temen ya Kalo misalkan ditahan Dia tuh kayak Diangkat ke atas dulu Baru abis itu ditonjok Itu Dragon Ball banget sih Ini kayaknya emang Terinspirasi dari Dragon Ball Nih God Human ini temen-temen ya Mungkin terinspirasi dari Goku Jadi kalo misalkan Kalian tahan Nih gue tahan ya Gue akan coba tahan Cuman jaraknya emang gak jauh-jauh banget sih Gue tahan Apa yang penuh Gue deketin Tuh Boom Jadi kayak Diangkat ke atas dulu Abis itu tonjok Ah ini tuh keren banget sih Sumpah efeknya keren banget pak Gabung ini Ini Super Human V2 Bagus banget sih Efeknya ya Gila Kayak main Dragon Ball aja Sumpah Sumpah kayak main Dragon Ball gitu kan Hmm Gue jauh pak Heaven and Earth lu Gila lu Oke Sini kamu Eh kena Bam Meninggoy lu Gila liat ya Jaraknya gak jauh-jauh banget sebenernya temen-temen Cuman Uh Ini buat lawan boss enak banget sih Karena banyak Banyak gerakan-gerakan yang ngestunnya Kayak scoring beast Itu kan ngestun tuh Ngestun kan ini ngestun nih Ya kan Tuh Dia diem di tempat Six Realm Gun juga Kalau ditahan Kalau misalkan gak ditahan Dia enggak ya Kalau ditahan kayak gini Cepet lagi Six Realm Gun tuh cepet banget Nge-charge-nya temen-temen Huh Mati loh Kayak lagi mau mukul orang Terus dipukul Jauh banget gila nih Goku banget sih So ya Itu dia untuk God Human Sangat GG sih menurut gue sih Sangat GG ya temen-temen Kalian mesti dapetin God Human Bagus sih So ya Thank you buat kalian semua Udah menonton Dari lo sampe akhir Lagi yang suka Dislike kalau gak suka Subscribe kalau mau Gak usah coba Kita ketemu lagi Nonton di video-video kita Bye-bye Ciao Sampai jumpa